Saya suruh main anak-anak saya, gak ada yang belajar di rumah. Saya protes sama guru-gurunya yang ngerjain PR, aku juga punya hak sebagai orang tua. Asal kalian tau gue guru, kalau gue guru ngasih PR, dia ngerjain istri saya. Ini kayak standing comedy. Bisa menang di Metro TV. Anda wajib mengatakan belajar nak, kalau jam 6 dia berangkat, jam 7 dia sekolah, pulang jam 9 pagi karena gurunya rapat. Besoknya libur, besoknya gurunya sakit. Wajib bagi kita untuk mengatakan, nah les ini les itu karena kita melihat tidak terjadi keseimbangan. Karena orang tua, tugasnya adalah menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu konsep ya adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama apa itu? Islam. Gimana masuknya? Sahadat. Gimana bacanya? Yang nyata dan yang tidak nyata. Jaminannya apa? Seimbang. Jadi bunda, saya berharap. Jagalah keseimbangan anak-anakmu ini. Buat apa dia pintar. Ingat? Setiap ibu-ibu yang dilahirkan di bumi ini adalah wali-wali Tuhan. Tadinya laki-laki itu di surga. Lagi enak main sama Allah. Datang. Hawa. Yuk kita main-main yuk ke dunia. Bukan saya memenji wanita. Oh tidak mungkin. Karena Allah berpesan kepada wanita. Turunlah kaum manusia ke bumi ini. Untuk menanamkan nilai-nilai. Aku, kata Tuhan. Hei, ini ibu-ibunya apa? Nah, cari suami yang S3, S mambu, profesor, dokter, jabatannya tinggi-tinggi. Ayo. Anak-anak dijadikan komoditi-komoditi. Bagiku. Hei anak-anakku. Kamu tidak perlu jadi idola. Ini aja kesebutkan jadi dodol. Bukankah jadi idola. Biarin kamu dikatakan dodol, bego. Tapi kamu adalah sempah-sempah yang berkah. Apa itu sempah yang berkah? Anda jalan. Ada jalan. Ada kaleng. Rombeng. Ambil dong. Karena takut orang celaka. Itu namanya agama. Tapi kalau kamu ambil. Baru mau dibuang. Diajak ngomong kalengnya. Kamu berguna gak ya? Di bawah pulak jadi berguna. Jadi pot, alat musik. Itu yang disebut iksan. Orang lain tidak memikirkannya. Anda memikirkannya. Karena Anda yakin ada Tuhan bersama kita. Kalau kita gak yakin. Yakinlah Tuhan senantiasa melihat kita. Tunggu tanah yang ikhlas buat teman-teman semua. Lagu lagi. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Karya Adem Mahmud. Ibu Kasur dan lain-lain. Tahu Bu Kasur? Dia gak tau apa halnya Bu Kasur. Itu adalah pencipta lagu. Waduh. Gak apa-apa. Lagunya kita bareng-bareng nyanyi ya Bu ya. Kalau Ibu bisa ya. Anak-anak bisa gak lagu tik-tik-tik? Satu, dua, tiga. Tik-tik-tik. Bunyi hujan di atas gensin. Airnya turun tidak tertira. Cobalah teknolog. Dan anda ganti. Soalnya kebun. Buk tangan Ibu gurunya pinter. Buk tangan Ibu gurunya gak nyanyi. Gak kenyanyi. Anak-anak sekarang menandakan dirinya dewasa. Tidak lagi dengan air balik. Atau dengan menstruasi. Tapi dengan nge-band. Kalau dia ikut boy band. Nge-band. Menandakan dirinya dewasa. Akhirnya. Lagu Atem Mahmud. Ibu Kasur. Pak Kasur. Saya bikin dengan semangat band. Inilah dia. Lagu-lagu anak-anak Nusantara. Lanjut. Tidik-tidik kunyi hujan di atas gensin. Kain yang turun tidak terkira. Cobalah teknolog. Dan ada hati. Pohon dan kebun basah seumur. Tidik-tidik kunyi hujan di atas gensin. Kain yang turun tidak terkira. Cobalah teknolog. Dan sekarang tim. Pohon dan kebun basah sepuluh. Cicak-cicak di bimbing. Diam-diam berlayak. Datang seikronya. Lalu disang-sela. Ayo semuanya. Nyanyi balamku bisa. Balamku ada lintas. Tidik-tidik kunyi hujan. Jangan terkira. Jangan terkira. Jangan terkira. Jangan terkira. Seorang kapitan ya? Kapitan. Oh lagunya? Jangan terkira. Jangan terkira. Tuh. Tuh. Jangan terkira. Jangan terkira. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!